Pintu pagar tersebut Dirinya mendapatkan kabar tersebut via telepon dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Dirinya mengatakan untuk persoalan hak tanah tersebut diserahkan kepada pihak aset Dirinya juga mengatakan Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan mengagendakan tinjauan ke SD Negeri 135 Kota Jambi Serta akan melakukan merapat dengan pendapat atau RDB dengan pihak aset dan Dinas Pendidikan Kota Jambi Jauh ini kami belum ada turun, nanti kami akan luangkan Komisi 4 untuk turun Juga kami akan RDB juga kepada aset, juga kepada Dinas Pendidikan bagaimana penyelesaiannya Setidaknya kita bisa konfirmasi ke masyarakat lingkungan bahwa ini sedang dalam penyelesaian Dan juga orang tua siswa tidak gelisah dengan ditutupnya pagar Bisa berjalan dengan baik pendidikan Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan